Kau muslimin jamaah salatumarokimakumullah Pada kesempatan di siang hari ini Bagaimana kita bersama-sama Memanjatkan puji syukur kita Kehidat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya Kepada kita semua Apakah berupa kekuatan iman, islam, kesehatan Sehingga kita diperkenalkan Untuk bisa berdekat, kembali berkumpul Suhabdu jamaah salatum Mudah-mudahan diiringi dengan niat Mencari Allah subhanahu wa ta'ala Allah membukakan pintu hidayahnya Pintu barokahnya Yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesehatan Dan datangnya dari langit dan bumi Dengan demikian kita akan dimasukkan Kedalam golongan orang-orang yang bertakwa Salah wa ta'ala salam Kita aturkan kebahagiaan kita Dari pesat muhammadu sallallahu wa ta'ala salam Beserta keluarga dan sahabatnya Yang nantiasa Telah memberikan berbagai macam Ketelah jalan dan kehidupan Jika kita menantikan dan merindukan Sahabatnya sampai hari ini Tak terasa saat ini kita sudah Memasuki yaitu bulan dulhijah Bulan dulhijah adalah Satu di antara empat bulan Yang dihimiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimana satu bulan terpental Yaitu bulan raja Tiga bulan berut-turut Yaitu bulan Dulhuk A'idah Bulan dulhijah Dan bulan muharram Ini semua adalah termasuk Bulan-bulan yang dihimiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak boleh berperang Dan tidak boleh membahakan darah Untuk itu Perbaikan bagi kita semua Ketika kita berada di Bulan dulhijah ini Salah satu Keutamaan bulan Dulhijah adalah Disitu ada Yaitu Prosesi haji Sehubungan dengan Habis di atas Qutbah kali ini Kita akan mengatengahkan Yaitu Qutbah Dengan tema Tiga isi kandungan Surat Al-Baqarah Ayat Satu Sembilan Al-Baqarah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bulan haji Bulan haji adalah bulan yang telah dimaklumi Kita tahu bahwa Yang nama bulan haji itu Bukan hanya Bulan dulhijah saja Tapi bulan haji Ada dimulai Dari Tanggal dua sawal Sampai Tanggal Tiga belas Dulhijah Hingga jumlahnya Adalah 69 hari Untuk itu Ketika kita Sudah punya Niat untuk haji Maka Kita perlu Yaitu Menjaga Wala Kofata Wala Busuko Wala Jidala Bila haji Ketika hati Sudah Melakukan untuk haji Maka kita Jangan rapat Jangan Bicara Burno Jangan Bicara Yang menimbulkan Sahabat Wala Busuko Dan Jangan Berbuat Kaseh Jangan Berbuat Kerusakan Jangan Membunuh Binatang Jangan Merusak Tumbuhan Dan Sebagainya Wala Jidala Bila Dan Jangan Berbatah Jangan Bertengkar Dan Jangan Berdebat Untuk Itu Ketika Sudah Sudah Kita Yang Sudah Melakukan Ibadah Atau Yang Belum Karena Berikut informasi Yang terakhir Hari ini Adalah Kelembang Ke46 Yaitu Dari KBYA Solo Sudah Berangkat Kemudian Terakhirnya Adalah Hari Tengah 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 Sejauh Tengah Kalau kita Mau Haji Pilih Waktu Cepat Atau Lampak Kalau Cepat 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 Adalah empat hari Yaitu ketika mulai tanggal Sembilan Dulhijjah, hari Arofah Para jahat berkumpul Di Arofah, kemudian Ketika selesai dari Arofah Menuju Muzaribah Untuk apa? Mencari kerikil Kemudian Mabit Pagi harinya tanggal Sepuluh Dulhijjah, yaitu Kembali ke Mina untuk Melempar Jumroh Agobah Kemudian Mabit di Mina Tanggal sebelas Yaitu untuk Melempar Jumroh Agobah, Ula dan Busta Bagi mereka ia mengambil Nafar awal Akan dilanjutkan Sekali Mabit di Mina Yaitu tanggal dua belas Kemudian melempar Jumroh Tiga Yaitu Agobah, Ula dan Busta Kemudian Kembali ke Muka untuk Melakukan Tahu Ibuadah, Said dan Tahu Sudah selesai proses haji Hanya empat hari Tapi kalau lima hari Maka ditambah Yaitu untuk mengambil Nafar Sani Yaitu tanggal Tiga belas Tiga belas Lulijah Sehingga ketika Yang mengambil Nafar Sani Maka Lima hari Adalah melaksanakan proses haji Maka selesai Ibarat haji Tapi yang paling lama Ada enam hari Yaitu Di tanggal Delapan Lulijah Mereka Mengadakan Yaitu Tarwiyah Untuk itu Bagi mereka Yang mengambil Tarwiyah Kemudian Melaksanakan Yaitu Nafar Sani Maka mereka Melakukan Ibadah haji Adalah selama Sehari Yang lama Adalah menunggu Kembali Ke tanah air Untuk itu Mari kita mohon Kepada Allah Subhanallah Agar kita semua Diberi kemudahan Bisa melakukan Ibadah haji Ada pun Tiga kandungan Isi Suat Abakroh Ayat Satu Semua Tujuh Yang pertama Adalah Agar kita Mengertai bahwa Jumlah Atau Bilangan haji Bulan haji Ada jumlahnya Enam puluh Sembilan Yang dimulai Tanggal Dua Sawal Sampai Tanggal Tiga belas Delijah Jumlahnya Ada Enam puluh Sembilan Jadi kita Jangan Oh Haji Hanya Hanya Empat hari Lima Hari Tapi apa Musimnya Adalah Benar-benar Tiga bulan Atau Enam puluh Sembilan Hari Untuk Kita Perlu Mengetahui Kemudian Yang kedua Adalah Ketika Kita sudah Niat Dibadah haji Kita Benar-benar Harus Menjaga Menyediakan Yaitu Jamu Jati Jaga Jaga Hati Bahkan Ketika Sudah Berikram Pakaikan Ehram Putih Bahkan Kita Dilarang Untuk Yaitu Bicara Burno Kita Dilarang Untuk Berbuat Kerusakan Dan Kita Dilarang Untuk Berdebat Berdebat Atau Bertengkar Pada Itu Terjadi Berdebat Mari Kita Kembalikan Kepada Allah Subhanahu Tengkar Buna Isikan Yang ketiga Agar Kita Disuruh Mencari Bekal Sebaik Baiknya Dan Sebaik Baik Bekal Adalah Takwa Dan Dilarang Oleh Bekal Sebaik Baiknya Dan Sebaik Bekal Adalah Takwa Hingga Disini Takwa Sangat Lugang Penting Dalam Proses Berhaji Ketika Takwa Kita Terap Dalam Hidupan Itu Dibiasa Tengkar Kenapa Karena Kita Tidak Takut Pada Siapapun Karena Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Ada Orang Yang Paling Takwa Inna At Orang Akum Indah Hoi At Kau Kum Orang Yang Paling Takwa Orang Yang Takwa Kalau Kita Masuk Ini Maka Tidak Ada Pangkat Jabat Dan Sebagainya Tapi Kita Mereka Takwa Yang Tinggi Kita Termasuk Orang Orang Yang Dibilih Oleh Allah Subhan Tengkar Makan Takwa Kita Terapkan Dalam Kehidupan Baga Kita Memiliki Sifat Tawadu Yaitu Rendah Hati Kita Tidak Boleh Sombong Yang Kedua Kita Di Harga Memiliki Sat Tona Yaitu Merima Apadanya Yang Bukan Sifat Syukur Pada Allah Subhan Wa Ta'ala Bersyukur Artinya Berterima Kasih Ketika Kita Mendapat Sifat Dari Allah Subhan Wa Ta'ala Sebagian Kita Pastikan Pada Orang Lain Kemudian Takwa Adalah Apa Yang Kita Kerjakan Apa Yang Kita Amalkan Setiap Hari Allah Subhan Wa Ta'ala Akan Melihat Perbuatan Kita Dan Setiap Perbuatan Akan Diminta Pertama Jawaban Dan Setiap Awan Akan Dikatat Oleh Allah Subhan Wa Ta'ala Dan Yang Ke Empat Adalah Kita Yakin Bahwa Orang Orang Yang Takwa Balasannya Adalah Surga Mengapa Surga Surga Diceptakan Untuk Orang Orang Yang Bertakwa Yang Yang Menjawab Surga Kamu Pada Amlan Awan Surga Yang Luasnya Antara Angit Dan Bumi Yang Bagi Orang Yang Bertakwa Yang Menjadi Masalah Sudah Kita Termasuk Orang Yang Bertakwa Baga Allah Menjawab Di Surat Ayat 1 3 4 Yaitu Orang Yang Memnafahkan Hartanya Dapat Memaham Amarah Dapat Memaham Hal Dan Selalu Berbuat Baik Pada Sama Indonesia Untuk Kita Ketika Masjid Al-Qa Saat Ini Membangun Masjid Untuk Kita Berpartifasi Untuk Berdonasi Dengan demikian Ini adalah Suatu Amal Ulan Kita Dimana Kita Diberisik Yang Banyak Kita Sebagian Yang Kita Berikan Insya Allah Menjadi Amal Ulan Dan Tidak Akan Putus Walaupun Kita Sudah Tinggal Dunia Untuk Itu Kami Mengutuk Pada Jamaah Suat Dua ini Mari kita Kontribusi Berdonasi Walaupun Hanya Sedikit Tahu-tahu Ditat oleh Allah Subhanallah Sebagai Bukti Bahwa Kita Termasuk Orang-orang Yang Berdaqwa Dan Bahasa Orang Raya Berdaqwa Adalah Haina Surga Kau Mesti Menjam Sholat Jumat 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 Ayat Satu Sian Tujuh Al-Faqra'ani Turun Karena Dulu Orang-orang Yaman Sudah Niat Haji Hanya Bekannya Apa Hanya Tawakal Tak Mata Allah Maka Ketika Kita Punya Niat Rencana Haji Bahwa Kita Disuruh Untuk Menyiapkan Bekali Yang Banyak Bekali Itu Adalah Duit Duit Yang Berarti Adalah Uang Yang Kedua Adalah Disipin Usaha Ibadah Takwa Dan Yang Ketiga Adalah Duit Adalah Kerjakan Sehingga Manakala Kita Memiliki Takwa Yang Banyak Yang Yang Tinggi Insya Allah Allah Akan Memudahkan Kemudahan Di Dalam Ibadah Haji Dan Kita Mohon Berdoa Kemudah-mudahan Saudara Saudara Kita Yang Hari Ini Dibanggir Oleh Diberi Buang Untuk Bisa Melaksanakan Rukun Haji Wajib Haji Dan Kembali Ketanah Erit Dengan Bergelar Haji Babur Dan Bagi Kita Yang Belum Haji Dibidik Dan Agar Kita Benar-benar Memiliki Niat Yang Kuat Teka Negar Raja Menjaga Sihat Dan Tiga Berangkat Dengan Makan Kita Sudah Benar Niat Niat Benar-benar Bukan Nato No Exentos Aleh Aku Niat Haji Tau Tidak Ada Yaitu Langkah Dengan Membuka Tabungan Yaitu Di Bang Sariah Manakah Kita Sudah Buka Tabungan Kita Sudah Dicatat Orang-orang Yang Berniat Haji Kita Mau Sholat Tapi Tidak Bagaimana Sholat Kita Dengan Membuka Tabungan Rekering Di Bangsa Yang Kita Termasuk Tapi Kau Kita Hanya Saya Niat Haji Tidak Ada Hanya No Exentos Only Hanya Hanya Yaitu Bicarai Tidak Ada Perbuatan Untuk Itu Ada Kabar Demidah Bagi Mereka Yang Belum Dibang Haji Agar Kita Melakukan Ibadah Yang Hampir Sama Atau Seolah Olah Melakukan Ibadah Haji Banyak Sekali Orang Yang Mengabaikan Apa Itu Ketika Sabis Wajubuh Kita Disuruh Untuk Subuh Tilawah Bikir Dan Melakukan Solat Dua Dekat Suruh Insya Allah Bahannya Seolah Seperti Ibadah Haji Sempurna Sempurna Dan Sempurna Banyak Sekali Orang Yang Mengabaikan Ayat Tidak Menaka Kita Meng Yakin Ini Insya Allah Cepat Atau Pasti Insya Allah Kita Akan Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ingat Bagaimana Ahmad Yainuddin Dari Magelang Yang Dipanggil Allah Subhanahu Tidak Udah Daftar Ajar Dengan Muda Nekat Semangat Rajat Ya Aku Tujuh Bulan Sepeda Ondal Kemukah Dan Sudah 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 Suatu Panggilan Jadi Masalah Adalah Apakah Kita Sudah Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Siap Kita Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Untuk Dipanggilan Allah Untuk Mari Kita Benar Mohon Agar Kita Semuanya Semuanya Dan Semuanya Bisa Diberi Kemudian Allah Untuk Bisa Melaksan Ibar Haji Yang Akhirnya Belaksana Orang Yang Haji Berbeda Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Surga Allah Allah Amin Amin Barak Allah Al-Fatih 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 Al-Fatih